Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kembar Teknikah Disini kita Melakukan survei lapangan Kita ada di Bali Saat ini kita ada di Area pedestrian Menuju Pantai Kota Di depan saya ini pas Dan ini adalah jalan pedestrian Di Bali yang terpadat Ini kita akan mereview Bagaimana jalan pedestrian Yang ada di Pusat Jantung wisata Kota Bali Ini Pertama kita disini menemukan Tiang bulat Ini bulat dengan Material Metal casting Ini adalah bulat Metal casting Ini punyanya Headrock Beperl Tepatnya disamping Dan ini di depannya pas Rock shop Jadi ini ada bulat Tiang untuk Penangkal atau pelindung Pejalan kaki Dari Area Boulevardnya Mobil Masuk dan keluar Dan kita akan mengomentari Tentang Jalan pedestrian Di Jalan terpadat ini Jalan ini Sudah bagus Sudah banyak dipakai juga Cuman Menurut kami Masih ada beberapa Hal yang perlu Bisa di Refresh Atau bisa ditingkatkan Nilai kemanfaatannya Kita sebagai supplier Street furniture Ini Kita melakukan survei Beberapa hari ini Di Pulau Bali Kita juga dapat Kepercayaan Untuk pengerjaan Supply Vendor Di Beberapa pedestrian Di Pulau Bali Tapi disini Kita untuk Jalan ini Kita memang Belum mengerjakan Karena disini Memang Sangat minim sekali Street furniture Jadi Alak-alak Lebih Baiknya Di jalan ini Itu terdapat Grill cover Yang pertama Grill cover Yang terbuat Dari Metal casting Tentunya Kalau dari Besi bilas Itu Pertama Mudah melengkung Karena dia bisa Deformasi Dengan lebih mudah Dia kurang Elastis Dan Dia cenderung Plastis Terus Ada juga Mainhole cover Itu mainhole cover Juga baiknya Dari metal casting Karena Kalau dari beton Itu praktiknya Susah diangkat Karena beban beton Itu juga Berat Dan Kecenderungannya Kecenderungannya Kurang kuat Kurang estetik Dan Biasanya Pemasangannya Levelingnya Akan beda Dengan level Bedestrian Biasanya Akan Menonjol Lebih dikit Atau Keramiknya Yang pecah Terus Disini Juga Perlu Diastimalkan Dari Segi PGU Yang lampunya Bayinya Di area Bedestrian Itu Tiang lampunya Kita menggunakan Tiang lampu Yang Econic Yang Terbuat Dari Antik Atau Metal casting Semua Ada double Jacketnya Ada pipa Utamanya Dan Ada Metal casting Pembungkusnya Untuk Estetika Dan Kekuatan Yang Durabilitasnya Lebih tinggi Karena Ini Di tepian Laut Maka Metal casting Lebih cocok Karena Dia Lebih Tahan Terhadap Korosif Nanti Ada Lagi Seharusnya Seperti Mungkin Bisa Cara Yang Di Malioboro Bisa Digunakan Disini Jadi Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Publik Dari Sepistim Terus Misalnya Ada Bullard Yang Panjang Untuk Melindungi Perjalan Kaki Ada Untuk Sandaran Beja Ada Untuk Papan Nama Jalan Papan Penuju Arah Terus Ada Sain Ada Beberapa Artefak Artefak Di Pedestrian Jadi Ini Ini Adalah Grill Air Disini Dilihat Sangat Jelas Sekali Ini Korosif Bahkan Besinya Besinya Ini Sangat Tinggal Tipis Tinggal Kayak Tulang Belulang Karena Ini Korosif Karena Ini Di Tepian Pantai Ini Baiknya Pakai Material Metal Casting Bisa FC 25 Bisa FC 35 Atau FC 45 Atau Bisa Dari Aluminium Bahkan Bisa Dari Stainless Kita Bisa Dari Buningan Dan Sebagainya Kita Pengacu Surve-surve kita Di luar Itu Ambil Mayoritas Pedestrian Dikerjakan Dengan Metal Casting Karena Banyak Kelebihan Di Metal Casting Terus Kita Masuk Main Hall Ini Main Hall Ini Dari Beton Yang Dilapis Keramik Ini Juga Leveling Beda Lebih Tinggi Daripada Level Utamanya Jadi Ini Bisa Nyandung Orang Yang Kejalan Kaki Istilahnya Orang Kejalan Kaki Kurang Nyaman Di Main Hall Dengan Elevasi Yang Berbeda Dengan Elevasi Samping Terus Terus Kita Bisa Lihat Lihat Untuk Kejalan Kaki Kelasnya Ini Adalah Internasional Baiknya Kita Harus Memberikan Suatu Infrastruktur Yang Ramah Terhadap Difable Atau Pengguna Yang Misalnya Pinta Atau Yang Pake Torsi Roda Ini Baiknya Ada Difable Strip Yang Ada Garis Strip Biasanya Empat Berjajar Dia Lurus Kalau Orang Buta Jadi Kakinya Bisa Merasakan Sentuhan Untuk Penunjuk Arah Jadi Di Berbagai Negara Hal itu Menjadi Kewajiban Juga Jadi Mungkin Ini Bisa Kemajukan Pemerintah Kairah Pemerintah Kota Bahkan Pemerintah Nasional Untuk Fokus Terhadap Keramahan Difabilitas Jadi Difabilitas Bisa Pake Street Taktel Daptatel Dan Bisa Pake Bullard Yang Sistemnya L Jadi Orang Yang Pake Porsi Roda Bisa Masuk Tapi Motor Masih Bisa Kehalang Untuk Masuk Ke Area Pedestrian Dan PJU Kita Lihat Disitu Pake Galvanis Sebenernya PJU Galvanis Bagus Cuman Kalau Untuk Di area Pedestrian Yang Tempat Econic Itu Kurang Estetikanya Kurang Jadi Bagusnya Dia Menggunakan PJU Antik Yang Bisa Menimbulkan Ciri khas Kedairan Apalagi Ini Tempat Visata Jadi Pemunjung Juga Butuh Keramahan Estetika Ciri khas Pedestrian Yang Memang Beda Daripada Tempat Lain Itu Bisa Ditonjolkan Di Yang PJU Sekian Informasi Kami Dari Survei Lapangan Di Depannya Pantai Kota Ini Adalah Jalan Pusatnya Biasanya Kalau kita Wisata Di Bali Jalan Teramai Dari Belakang Banyak Cafe Dan Karena Ini Kita Liputannya Di Bulan Agustus 2021 Ini Masih PPKM Di Indonesia Mungkin Juga Di seluruh Dunia Maka Tempat Ini Benar Benar Cepi Banyak Ia Yang Dikut Makanya Kita Bisa Bebas Melakukan Survei Ini Dengan Lebih Leluasa Terima Kasih Banyak Kata Banyak Salah Untuk Informasi Lebih Lanjut Bisa Hubungi Di Channel Youtube Kami Di Media Sosial Kami Atau Langsung Whatsapp Kami Dengan Serah Hati Kita Akan Memberikan Layanan Dengan Bentuk Kebutuhan Sesuai Pelanggan Bahkan Yang Diinginkan Pun Bisa Kita Insyaallah Bisa Kita Terjemahkan Dalam Desain Dan Produk Jadi Banyak Kata Penasalah Terima Kasih Semoga Video Ini Banyak Manfaat Dan Berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Survei Lanjutan Kita Dari Jalan Sebelah Sana Tadi Kita Jalan Disini Ini Adalah Pedestrian Pas Didepannya Pantai Kutel Tepatnya Kita Didepan Redrock Hotel Tadi Disampingnya Didepannya Rockbar Eh Bukan Rockstock Jadi Disini Ini Sama Aja Jadi Pedestriannya Masih Masih Sangat Segerana Manual Grillnya Juga Dari Beton Grillnya Masih Malah Ini Ada Yang Dari Beton Ini Jadi Kekurangan Dari Beton Ini Banyak Ini Bisa Bisa Dilihat Dari Beton Ini Juga Luas Tampang Untuk Input Intik Air Nya Juga Sedikit Jadi Tidak Sebanyak Apabila Menggunakan Ketal Tasting Yang Jari Jarinya Banyak Otomatis Luas Tampang Untuk Area Air Masuk Atau Inputnya Lebih Maksimal Sendok Sendiri Budukan Juga Ada Beda Elevasi Sehingga Ini Bisa Nyandung Ini Kalau Kita Mampu Bisa Nyandung Area Pedestrian Di Depan Lantai Kuta Kita Bisa Lihat Mungkin Masih Minim Sekali Mungkin Pemerintah Kuta Atau Pemerintah Kereta Atau Binas Kemudian Para Wisata Bisa Mengobankan Di Area Pedestrian Yang Sebetulnya Buat Perjalan Kaki Itu Merupakan Kuali Yang Sangat Nyaman Sangat Indah Jadi Mungkin Bisa Di Yang Pesiru Di Angkip Dular Drill Cover Dengan Standar Internasional Tentunya Men Cover Dan Sebagainya Sehingga Wisatawan Bisa Menikmati Dengan Optimal Dan Merasa Benar-benar Nyaman Dengan Sungguhan Barang-barang Berkualitas Yang Penuh Keamanan Kenyamanan Dan Estetis Sedian Laporan kami Survei Dari Jepan Pas Pantai Kuta Bisa dilihat Yaitu Adalah Temboknya Pantai Kuta Sebelah Tembok ini Ada pasirnya Pantai Kuta Dan Kemudian Disitu Ada pantai Ada Air lautnya Terima kasih Semoga Video ini Banyak manfaat Bisa Inspirasi Dan Jadi Sebab Keberkahan Untuk kita semua Banyak kata Banyak salah Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih